Pemerintah kota itu, kalau saya mau dipercinta sedikit itu, ini pendudukan yang ada di kawasan Surabaya Utara. Di sini ada namanya Jabatan Jurobolo, ada namanya Setraikan Bula, Adbert Atom Jurobolo dan Kehubungan Jepang. Jadi kami ingin menisimensikan empat ini sementara, sehingga kalau orang yang datang ke Jabatan Jepang, pasti ingin ke Kehubungan Jurobolo, pasti ingin BSD sama masuk ke Bapakun Jurobolo, setelah itu sejalan-jalan kampung kelamin. Itu konsepnya. Ketika itu menjadi sebuah konsep, maka kunci utamanya adalah Bapakun Jepang, adalah saya berantangan untuk membuka Jabatan Jurobolo. Jabatan Jurobolo ini tidak akan pernah ada anginya, ketika tidak bisa bermanfaat bagi luar biasa kita. Jadi saya juga berangkatnya ketika dibuka, apa manfaatnya. Tetapi saya juga begitu, kami di Bapakun Jurobolo juga meminta, apa, kalau itu sudah dibuka, apa sih yang bisa diberikan masyarakat ke Bapakun Jurobolo. Bukan hanya darurat duit tahun 1983, tetapi sebenarnya adalah gubernur ini balik-balik, yang itu manfaatnya buat masyarakat sendiri. Karena nanti di tahun 2019 ini kami akan memperbaiki SIP, SIP itu yang kita robak total. Jadi yang namanya, efatnya akan kita perbaiki. Setelah itu penataan pedagangnya akan kita perbaiki semua. Kamar-kamar ini akan kita perbaiki. Orang kalau mau pergi dari THB, mau ke sana juga nyaman. Berarti apa? Ketika saya benar-benar membuka jembatan Jurobolo, itu yang datang. Itu bukan hanya orang biasa, tapi orang yang memang akan mencintai, Oh, orang-orang yang mencintai, aku tak rawan lagi. Jadi duitnya kek, sehingga bisa beli makanan di sini, bisa memperbaiki SIP. Karena nanti Pak Tung Jurobolo itu akan saya buatkan jembatan yang langsung berhubungan dengan SIP lantai dua. Jadi kalau orang mau SMP, itu langsung bisa SMP, langsung bisa lantai duanya SIP. Ini dibatang semuanya tahun 2019. Saya berpikirnya cuma satu, ketika ini selesai, Tapi kalau yang ini SMP, Jurobolo itu lakukan kesian, masih. Cuma saya satu, minta kepada jenisnya semua. Jenisnya semua harus berpikir di sini. Satu, jahat-jahat para kriya. Bapak harus bisa menjadikan itu dan memastikan yang menjadi ikan ini. Karena ini wilayahnya Bapak-bapak. Melayahnya Bipu Bapak-bapak semuanya. Jadi semuanya itu beda, itu kan benar-benar. Terus yang kedua, Tidak ada lagi bergabungan sehingga kelayarannya itu bukan orang sekitar bulan. Bapak harus berbicara ini. Oconah ini, oconah ini, oconah ini. Kalau oconah ini berlata di sebelah mana. Sehingga orang nyaman. Yang ketiga, Kalau saya dari HVJ, Ya, itu udah bergabungan jalan-jalan. Itu kan pasti banyak yang tutup sebuah orang jualan atau pengacapan itu ya. Bergabungan jalan. Saya ingin tolong sembangsinya Bapak sama Ibu untuk mengatakan untuk bergabungan ini. Ngelewati ini, pasti kan ngelewati itu. Makanya kita harus bersih. Harus nyaman orang masuk sana. Sekaligus, saya juga akan menangkap kampung nelayahnya. Kampung nelayahnya ini diapa? Kalau di sana mau mengapa? Saya sudah ngomong sama teman-teman bergurau yang tinggi. Sama tadi, ada dari teman OPN, sama dari Cipta Ciputan, mungkin ada yang masuk ke kampung nelayah. Di malam saja Pak, di malam. Itu usah berubah. Berarti saya juga berharapnya di sini sama. Jadi nanti kampung nelayah, itu bisa dibuat kampung wisata. Tidak, kalau saya ingin menangkap kampung itu, itu bisa menarik kayak yang di malam. Itu yang bisa menengkapkan berputar yang berkontaknya di jahe-jahe. Jadi saya kalau mau buka kampung, aku mau buka ibu. Buka apa? Namanya jebatan curang corona. Bapak, miro-miro sana ibu, miro-miro isongga memastikan ibu. Karena saya juga menjari ikan-kanya Pak. Saya sampai ke bawah-dua kota ini, itu pasti sudah dibuka. Karena warga bulan itu berbeda, saya yakin itu. Buka kampung pasti dia akan menjari. Tapi saya juga tidak betul. Jangan ketika kita buka, beneran parkir itu tidak akan kebaruan. Sehingga saya, kenapa? Saya minta Pak Damat, Pak Damat mempunuhkan warga ini. Wess, ayo janjian dia. Wess, warga kalau tidak ada parkir itu di jalan. Yang jualan juga tidak ada. Terlalu masuk ke bawah-dua, ayo bagikan sama saya besok, tak buka. Coba dan berhubung. Mulai Sabtu saya diubah. Karena sebenarnya pemerintah kota itu membuatnya itu kepentingannya masyarakat di sini sendiri. Untuk menarik bisa bawah dari sini. Untuk orang beli di sini. Mungkin ada yang jual-jual meniru, silakan. Dan kalau ternyata pemerintah kota itu membuatnya, Mungkin pula jelengi SDB, saya ngapun teman-teman 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 teman-teman. Saya yakin SDB. Jelengi ikan, kalau tidak ada. Ini dulu, opo-sopo, sehingga kita sampai banter. Mutri ke banter, sampai lepas. Saya bilang sama teman-teman pertanian, Sudah, ini akan saya berbegini. Setelah itu ada yang namanya Laring service, kan dia duduk di sana, tidak boleh. Tidak. Jadi apa yang keluar, nanti langsung bepe, kaya bumel, lho. Sehingga orangnya itu nyaman kalau mau makan di SDB. Saya sampai bilang sama yang penerongan, Saya bilang, Pak, aku ngangin SDB, kok dikaitin dulu ya di SDB-nya. Tidaknya di sana, ini cuma di sana. Terus yang di kamar-kamar ini juga banyak orang. Jadi apa? Akhirnya penyelunjung ini jadi tidak nyaman. Padahal penyelunjung ini untuk kepentingannya masyarakat di sini juga. Makanya saya sekarang berada. Saya tak balikkan lagi di jenisnya. Insya Allah, kami ini, kebangunan kami itu banyak berputar di Surabaya Utara. Karena apapun kami sudah berkonsentrasi menghidupan ekonomi yang di Surabaya Utara. Sudah, Pak. Di full orang kita ini. Tetapi saya juga minta tolong. Lalu, si kita kuno. Ayo, noponoto ini, yoponoto ini. Ayo, saya minta nyunturungnya. Saya boleh berhentikan semua. Ayo, bareng-bareng, nopo coba perintah kota itu. Buatun, bangun, bangun, tapi sama-sama gak pernah daya menjaga. Akhirnya jadinya kayak SDB yang sekarang. Padahal SDB itu itu digada-gada bahwa tempatnya orang makan, loh. Sampai akhirnya, loh. Berpikirnya sudah. Buatnya kan patung sama burkan taman di petang SDB. Biar orang tahu. Setelah itu dia biar makan SDB. Setelah makan, dia bisa nanti ke jembatan jenisnya polio. Dia tarik majunnya. Sampai jadinya apa kamu berpikirkan di sana. Lagi kita kamu sudah berpikir di sana. Saya ingin sekarang jenisnya. Ekonomi yang mengaluh, mikir kalian yang meluang jenisnya. Kalimu kursus belakang, ini mikir barang. Sarang-sarang mikirnya. Tidak hanya memberikan kota yang mereka hanya bangun-bangun, tapi tidak ada koordinasi dengan jenisnya. Ini salah pembangunan koordinasi, kamu tidak berartinya. Ketika jenisnya semua tidak pernah masuk dan menjadi bergian dari kota ini. Kalau berbuali, selalu bilang jangan jadi penonton di rumah sendiri. Ayo, jaga-jaga saya pertanyaan kali jenisnya. Ayo, yang namanya SDB, yang namanya Jembatan Suraboyo, yang namanya Patungnya Suraboyo, yang namanya THP Kejeraan. Habis berapa ini? Nah, jadi insya Allah, Pak, saya sediakan juga saya lontok dari dari mana dari THP Kejeraan. Kalau pakir di sana, dia bisa terwajar naik lanter di sini. Nanti itu sempur, dibalikan lagi, begitu. Saya sampai berpikirnya begitu. Tapi saya tidak akan mungkin bisa menjalankan itu ketika diberikan semua tidak menjadi bagian dari pembangunan itu. Ketika bisa jadi, akan sia-sia seperti SDB yang sekarang. Terus, kalau ngaputin, berbuka pak kayanya, Pak, sentrafi kaya yang mati. Eh, segala-sia seperti mohon. Padahal itu rencananya, nanti ada orang bakarnya di bawah, makasamannya makarnya di atas. Saya suka dibilang, sama teman-teman kooperasi juga, mulai besok, itu saya anggarkan, Pak, ikipono kadang-kadang ini. Sampai gak enak, dilahir, panggirkan casnya bagi roden. Untuk apa? Untuk ngenamkan masakan itu. Sehingga nanti kita bisa ngomong, ini makanan, tapi bertaris. Tari-tari biasa, tapi rasanya bintang. Kan berasa, sponsornya bintang. Tapi ini saya betul, Pak. Ya, dari waktu itu saya ambil dari Ciputra, dari SHS itu saya ambil. Untuk nanti masakanan, dari SIB. Terus, saya bisa latih berbicara gitu, kalau ngadepin orang itu, bagaimana cara-bicaranya. Sampai begitu, agaran saya begitu. Sudah saya siapkan semua agarannya. Tapi saya, sekali lagi, saya tidak berbicara yang hebat, saya menguntung kolaborasi dengan kami, Kurolo Novo. Kalau saat ini sudah saya buka, semua ternyata yang mengandung, membiarkan parkirnya. Membiarkan orang jualan di sana. Dan dengan orang yang di sini, tidak merasa memiliki. Dan dengan bisnis, tidak hanya jadi penonton. Selesai. Pembalaman Surabaya tidak datang. Padahal saya ingin menghubungkan betul di daerah. Bulan ini semua Surabaya utara, maksudnya kebalkannya di bulan. Mungkin itu, Bapak Ibu. Kalau kebanyakan sekarang, ayo, oh di pagi, ada perwakilan, eh, di sana, eh, di sini, eh, di sini, oh eh, kalau ke parkir liar. Parkir liarnya nanti diganti saja, di TAPI yang jelan, di titipnya mungkin SD malah dia. Tapi ini, kapan itu tidak boleh parkir ini? Luarannya. Yaitu, komitmennya diingat sama saya. Terus yang kedua, kalau ada pedagang, enggak oleh, bahkan pedagang yang turut kecuali, berkaitan si, benar-benar orang bulan, yang benar-benar berjuara, peran yang pasti tahu. Ditaruh di mana? Pergi ini, di tengah, ayo. Oh, SIPI, sudah saya, tapi saya siapkan. Silahkan-silahnya, jangan mau apa, ayo. Saya sudah mandul berwali, kalau ini, misalnya, jembatan yang sama, kalian yang dibunuhkan, kalian jelur sedar dengan tangan, insya Allah, sudah dibuka, ini yang namanya, jembatan suno bondo. Dibuka lagi, tapi buat penjaman yang 51. Ketika jembatan suno bondo ini dibuka, itu harus ada manfaatnya, buat masyarakat, berat. Tapi kalau itu, hanya ada, misalnya, lantok, dateng, lantok, terus, yang berat, kalau pengaruh ini, pasal dibuka. Tuh, maksudnya apa? Makanya saya sekarang, ngomong-ngomong jenian, ayo, Pak, aku, yuk, bingung, mana-mana buahnya. Maka buka, Pak, ternyata, parkernya masih ada, masyarakat gula, nggak berpengaruh, perekonominya, nggak berputar, luar, berhenti, saya, Pak. Makanya saya kesini itu, ngejak jenian, ngobrol bareng, ngejak jenian, diskusi bareng, ah, itu, siapa? Tapi kalau sudah kita sepakat, ngejenian, ngejenian harus jaga betulan, ira-iranya begitu, Pak. Jadi nanti, saya minta benar-benar, ngejenian kotak itu, ada manfaatnya, secara langsung, kepada jenian semua. Jadi ngejenian kotaknya, semangat, logikanya, Pak. Kalau orang lain, kalau orang lain, pasti duwe, makanya berpengarang, Pak. Nanti, berpengarang, pasti ngejenian, Pak. Kalau orang patuh, pasti foto-fotoan, kalau orangnya bagus, kalau tiba-tiba itu, ada orang yang berpengarang, buat foto-fotoan, pasti sepakat. Setelah itu, kalau orang-orang kakutnya lain, Pak, aja loh, bersih kakutnya, kalau orang malah itu, diopon, selesai. Tapi saya tidak bisa berubah itu sendiri, kalau jenian gak masuklah, gak mampu saya. Padahal itu, jadi betul, potensinya betul. Jadi itu, wawalibu, yang bisa saya sampaikan, monggo, kalau ada yang mau disampaikan, tapi yang pasti saya, itu tadi-tadi, dikatir, tidak ada, di jalan. Kalau tidak bisa, saya hanya butuh, itu yang ada saja. Yang kedua, bengarangan urusia. Tepatnya di mana? Kalau bukan orang bulat, bukan orang-orang yang di sini, loco, nah ini soal, orang-orang yang di sini, kalau sebarang juga boleh dibuka, wuuu, pada foto ke bawah, foto bulecer, foto-foto sebarang, kok bulat, cuma kalau-kalau, kalau bulat, itu ini, wah, itu apa ini, sampai, enak, nama bulat, itu, ya, super. Super, ya, super, akhirnya jadi kotor semua, selesai, sampahnya, wah, Orang-orang juga dapet apa, dapet apa-apa Orang di sekitar sini, itu orang-orang juga dapet apa-apa Dapet apa-apa, dapet apa-apa Berarti kan salah, saya bukan salah Saya bukan cembatan ceroboh yang bisa Tolong-olong-olong, itu yang bisa ngomong gitu Dan saya tidak mau gitu Nah itu Apalagi juga Saya kira cukup monggong Kalau ada yang mau disampaikan Mungkin peruat pertemuan ini tidak bisa Selesaikan ini Mungkin Bapak, mungkin berpikir lagi Ini, 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 apa-apa, ini Nanti setelah itu dibuka, Bapak harus jaga betul Untuk mengkondisikan energinya Itu bisa terjadi betul, sehingga kita bisa jatuh Karena harapan saya Februari ini Kalau bisa Februari sudah dibuka, coba Cerobohnya, tapi dengan penataan Yang sudah kita sepakati Dan yang menjaga siapa Jangan sendiri, yang menggerakkan Orang bulan ekonomi yang jalan, siapa Jangan sendiri